Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ADJ Channel Tobias Terima kasih masih menyaksikan Maman ADJ Channel Hari ini Armin akan share ke teman-teman semua Cara membuat pupuk super cepat teman-teman Cuma 7 hari pupuk sudah bisa digunakan Salah satunya Bahan bakunya yaitu dari Bunga aren yang sudah lapuk Disini kebetulan ada bunga aren yang sudah lapuk Dan bagus untuk dijadikan sebagai Pupuk kompos Tapi tidak mesti ini Dan ciri-ciri untuk Bunga aren yang sudah bisa kita gunakan Selama fermentasi 7 hari Yaitu dari Bunga aren yang sudah lapuk teman-teman Yang sudah ada akar-akar seperti ini Dan ditandai dengan tumbuhnya rumput yang subur Artinya Bunga aren ini sudah bisa Di aplikasikan sebetulnya Cuma untuk ketanangan kita Kita fermentasi lagi selama 7 hari Karena sudah ditandai Rumput saja subur ya teman-teman Disini Dan akar-akar sudah Mengerebuti dari bunga aren ini Artinya ini sudah Diserap oleh tanaman teman-teman Selain itu kita juga gunakan serbuk gergaji Serbuk gergaji pun sama syaratnya teman-teman Harus sudah ditumbuhi rumput Dan juga akar pada serbuk gergaji Dan ini artinya Sudah bisa kita Permentasi selama 7 hari Karena teman-teman semua Untuk serbuk gergaji Ini harus dipermentasi selama 1 bulan ya Minimal 21 hari Tapi kali ini kita cuma Permentasi selama 7 hari Karena Serbuk gergajinya sudah lapuk Bahkan sudah ditumbuhi Jamur-jamur seperti ini Seperti yang teman-teman saksikan Pada video ini teman-teman Ini sudah bisa Kita aplikasikan langsung sebetulnya Tapi untuk ketanangan kita Kita fermentasi lagi selama 7 hari Teman-teman semua Untuk Memudahkan kita dalam pengadukan Usahakan Bersihkan dulu Untuk rumput-rumput Jangan dimasukkan teman-teman Ciri-ciri dari yang sudah Bisa dipermentasi selama 7 hari Yaitu Ada akar-akar seperti ini Dan jamur berwarna putih Seperti ini ya teman-teman Dan ini Kalau kita pegang teman-teman Ini rasanya sudah dingin teman-teman Seperti memegang es teman-teman Ini artinya Sudah ada mikrobanya teman-teman Karena admin Mengambilnya ini Dari Bawah serasa daun teman-teman Dan juga di bawah rumput Ini artinya Sudah bisa disebut Life Mall sebetulnya Atau tanah subur Teman-teman semua Kita akan gunakan Beberapa amunisi Untuk membuat kompos Selama 7 hari ini Dan ini kita pangkas Waktunya teman-teman Yang seharusnya 4 minggu atau 3 minggu Dalam pembuatan pupuk kompos Tapi pada video kali ini Kita cuma 7 hari Teman-teman Dan selamat ya Sudah menyaksikan video ini Karena dengan menyaksikan video ini Teman-teman mendapatkan kemudahan Yaitu membuat pupuk kompos super cepat Cuma 7 hari Sudah bisa digunakan teman-teman Dan kalau misalkan teman-teman Mencari Seperti ini Mencari serbuk gergaji yang sudah lapuk ini Usahakan Haluskan dulu teman-teman Dari akar Dan daun-daun ini Sebaiknya dibersihkan teman-teman Karena kalau untuk daun Ini masih menghasilkan gas Sementara untuk Ini serbuk gergaji lapuk Dan akar-akar ini Sudah tidak menghasilkan gas lagi Kita cuma 7 hari Dalam proses penyesuaian Dan juga kita tambahkan Amunisi-amunisi yang kita miliki Untuk menambah kekayaan mikroba Pada pupuk kompos ini Sebetulnya pupuk kompos ini Sudah kaya teman-teman Sudah banyak mikrobanya Tapi Kita perlu fermentasi Menggunakan air kelapa Tapi kalau misalkan Tidak ada air kelapa Bisa diganti dengan Air cucian beras Atau dengan Air hujan Ya kita ambil sedikit Dari air kelapa Yang 5 liter tadi Untuk Kita Ini dulu Masukkan dulu gula Gula ini bagus ya Dan juga yakul Sebagai komposer Yakul juga bagus ya Ini mengandung bakteri asam laktat Ya teman-teman Dan juga Kita butuhkan ini MKP Triko Ya Sebetulnya ini adalah Triko cair Itu MKP itu hanya Ini aja Hanya variasi saja teman-teman Supaya lebih menarik saja Dan ini Ini juga Bagus teman-teman Ini adalah Mikorija Atau Imo 2 Teman-teman Mikorija Yang sudah admin Tambahkan dengan gula aren Ini sudah lama ya teman-teman Ini juga sudah admin share Pada pembuatan video Sebelumnya ya teman-teman Dan ini kita butuhkan ya teman-teman Jakaba Ini adalah amunisi Andalan Maman Ada J channel ya teman-teman Dalam Setiap pembuatan pupuk Dan juga gula aren Gula aren ini Sebaiknya diusahakan teman-teman Kalau untuk Membuat fermentasi Pupuk organik Yang bagus ya teman-teman Ya Kita iris dulu Gulanya Kalau teman-teman Tidak punya gula aren Bisa diganti dengan Molase ya teman-teman Atau kalau darurat Bisa diganti dengan Gula pasir Atau gula putih Ya tapi Kalau misalkan teman-teman Pengen hasil terbaik Usahakan menggunakan Gula aren ya teman-teman Atau gula merah Ya kita haluskan dulu Gula merahnya Untuk kita campurkan Bersama air kelapa Teman-teman Dan kemudian nanti Akan kita campurkan Bersama amunisi Amunisi yang lainnya Ya kita butuhkan Beberapa amunisi Tapi Kalau misalkan teman-teman Tidak punya Lagi-lagi Amin ingatkan Bisa cuma Menggunakan M4 atau M21 saja Tapi sebaiknya Trikoderma Wajib ya teman-teman Karena Untuk serbuker gaji ini Sebaiknya Kita fermentasinya Menggunakan Jamur ya teman-teman Karena ini adalah Bahan organik Dari kayu Dan juga Suka Disukai oleh Jamur ya teman-teman Jadi jamur Yang akan Mengkomposisi Dari Kayu Menjadi Pupuk Ya teman-teman Jadi Kalau misalkan Kita tambahkan Trikoderma Itu sangat cocok Sekali Atau jamur Mikorija Nah kali ini Advin akan Gabungkan Mikorija Bersama Triko Mudah-mudahan Mereka damai Di situ Di pupuk organik Dan juga Advin gunakan Bakteri asam laktat Bakteri asam laktat Juga ini bagus Untuk pengomposkan Untuk pengomposan Bahkan Bakteri asam laktat Ini bisa Mengurangi Atau menghilangkan Amoniak Pada pengomposan Teman-teman Dan juga Tentunya Mempercepat Pengomposan Yaitu Fungsi dari Bakteri asam laktat Teman-teman Nah kalau misalkan Teman-teman Mau memperbanyak dulu Yakulnya bisa Dicampur dengan Air cucian beras Ya teman-teman Campurkan dulu Bersama air cucian beras Yakulnya Dan disimpan Selama 7 hari Oke teman-teman Kita Gunakan ini Yakul Atau bakteri asam laktat Kalau tidak ada ini Bisa gunakan M4 Atau M21 Teman-teman Tapi kalau misalkan Teman-teman Mau Bagus Gunakan bakteri asam laktat Teman-teman Karena bakteri asam laktat ini Sangat bagus Untuk membuat Pupuk kompos Teman-teman Ya untuk selanjutnya Kita gunakan Imo 2 Nah Imo 2 ini Sangat cocok sekali Untuk membuat Pupuk kompos Dari bahan dasar Kayu Atau bahan organik Teman-teman Karena Mereka nanti Akan Betah Disitu ya teman-teman Anggap saja Itu pupuk kompos Itu adalah Adalah gedung mereka Ya teman-teman Adalah istana mereka Jadi kita Masukkan Mikorija Ke itu ya Ke serbuk gergaji Yang sudah lapuk Jadi ini Sangat sinkron ya Dari Yang mencari Sumber pospat Lalu kita Masukkan ke situ ya Jadi nanti Akan merombak Serbuk gergaji Menjadi Nutrisi Bagi tanaman Nah ini juga penting ya teman-teman Jamur jakaba ini Tapi lagi-lagi ya Kalau misalkan teman-teman Tidak punya jamur jakaba Tidak mesti Menggunakan ini Kita gunakan 400 ml ya teman-teman Untuk 5 liter Air kelapa Untuk air jakabanya Dan ini Semakin banyak Semakin bagus Sebetulnya Tapi Karena ini Albin bahannya Juga sedikit 400 ml Cukup ya teman-teman Dan untuk Dekomposer Setiap pengumposan Tidak ada ukuran baku Semakin banyak Semakin bagus Nah untuk selanjutnya Kita masukkan ini ya Gula aren Air kelapa Sedikit tadi Dan juga Imodua Dari mikorija Dan juga Air jakaba Ya teman-teman Kita aduk rata Supaya Homogen Bersama Air kelapa Dan kalau misalkan Teman-teman Tidak punya air kelapa Bisa diganti dengan Air hujan Atau dengan Air cucian beras Teman-teman Lalu untuk selanjutnya Kita gunakan ini Triko cair Dan ini yang sangat wajib Kalau misalkan teman-teman Mau membuat pengumposan Dari kayu Gunakan triko Ya teman-teman Baik triko cair Ataupun triko padat Karena ini Sangat cocok sekali Untuk Mengkomposisi Dari kayu Ya teman-teman Karena Triko ini adalah jamur Jamur sangat cocok Untuk Mengurai Kayu Ya teman-teman Dan bahkan Bisa Membunuh Racun-racun Yang ada pada Akar-akar Tanaman Ya teman-teman Yaitu Fungsi dari Jamur Triko Ya teman-teman Karena Akar tanaman itu Mengandung Enzim Ya teman-teman Mengandung Selulosa Ya teman-teman Jadi kalau kita Menggunakan Jamur triko Ini sangat Cocok sekali Nah kita siramkan Ke Ininya ya teman-teman Ke komposnya Dan jangan lupa Ini aduk-aduk terus Ya teman-teman Sampai rata Ya teman-teman Antara cairan ini Bersama Ini akar Akaran yang ada Pada serbuk gergaji lapuk ini Dan juga Dari Bunga aren Yang sudah lapuk Ya teman-teman Ini sangat Bagus sekali Ya teman-teman Istana mikroba Kita isi Dengan mikroba Ya teman-teman Kalau untuk unsur haranya Yaitu Tinggi pospat Dan tinggi kalium Yang mana Pospat itu Bersumber dari Ini Serbuk gergaji Dan untuk kaliumnya Dari bunga aren Tapi lagi-lagi Teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Tidak ada Bunga Ini Bunga dari Aren Teman-teman Bisa gunakan yang lain Misalkan dari kulit pisang Atau dari Ini ya teman-teman Dari Tanah bambu Atau daun bambu lapuk Ya teman-teman Itu juga Bagus untuk Masa generatif Nah Admi sengaja Membuat formulasi ini Untuk pemupukan timun Nanti usia generatif Ini Sangat bagus sekali Untuk merangsang Akar Untuk memperbesar Batang Dan untuk Merangsang Pembungaan Dan pelebat buah Teman-teman Oke teman-teman Untuk selanjutnya Jangan lupa Jaga kelembaban Ya teman-teman Ciri-ciri Sudah bisa Ditutup Yaitu Apabila dikepal Sudah tidak Buyar lagi Ini artinya Proses pengadukan kita Sudah selesai Ditutup Usahakan Menggunakan daun Dan jangan Beralas ya Di bawahnya itu ya teman-teman Usahakan kontak Dengan tanah Ya teman-teman Dan untuk dosisnya Kalau misalkan Teman-teman Mau ditabur Gunakan satu genggam Dan kalau untuk Pupuk dasar Bisa ditaburkan saja Pada media tanam Sebelum ditanami Ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau